Intro Nama Nia Daniyati beberapa waktu terakhir menjadi buah bibir publik. Pasalnya, sang putri OI terjerat kasus dugaan penipuan. Bersama suaminya, ia diduga menjadi pelaku penipuan berkedok penerimaan CPNS. Setelah cukup lama bergulir, bahkan hingga dilaporkan ke pihak kepolisian oleh para korban. Lantas, kemanakah OI dan suaminya kini? Hingga sang ibu pun Nia Daniyati, kini ikut menghilang dan tidak kunjung memberikan klarifikasi sedikitpun. Benarkah Agustin sebagai korban akan tetap bersikeras menempuh jalur hukum? Atau justru tetap membuka jalur untuk membediasi guna mengembalikan uang para korban yang dibebankan kepada dirinya? Apa yang dilakukan OI tidak pelak diduga mencoreng nama instansi negara karena terlibat pemalsuan dokumen negara? Lantas, seserius apakah permasalahan ini menurut pihak Agustin? Pemirsa bersama Intens Investigasi Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Terima kasih telah menonton! Kasus dugaan penipuan yang melibatkan OI, putri Nia Daniyati dan suaminya masih bergulir bak bola panas. Seminggu pasca dilaporkan kepada Metro Jaya, baik OI maupun Nia Daniyati tak juga muncul kehadapan publik untuk memberikan klarifikasi. Bak di telan bumi, bahkan akun media sosial OI dan suaminya pun turut menghilang. Menurut Agustin, salah satu korban yang merupakan guru sekolah OI di SMA, hingga kini ia pun masih belum tahu di mana keberadaan muridnya tersebut. Kepada tim intens investigasi, ia mengaku telah putus asa setelah sejak Juli lalu, sama sekali tidak menemui cara untuk berkomunikasi dengan OI, bahkan setelah bertemu sang ibunda Nia Daniyati. Lantas, kemanakah sebenarnya OI menghilang di saat sosoknya disorot publik, bahkan dilaporkan ke pihak polisi. Kalau mencari, mencari itu sudah lama saya mencari, ya bukan baru saat ini. Tapi kalau saat ini, terserang saya sudah tidak lagi turun tangan, kebetulan kondisi saya kan fisik saya lagi sakit mas. Saya baru saja habis operasi, sebenarnya ini saya juga masih ada selang di badan saya, di dalam tubuh saya masih ada. Jadi, yaudah, karena kami sudah memberikan kuasa pada kuasa hukum, kemudian melaporkan kepada polisi atau pihak berwajib, silakan udaran hanya beliau lah. Berdering, berdering, tapi tidak pernah ada jawaban. Iya, iya, jadi seperti itu. Ini sudah mulai dari pertengahan Juli, mas? Iya, betul sekali. Makanya, kenapa sih sampai saya menempuh ranah hukum gitu ya, ya karena saya capek. Terakhir itu, Mbak Agustin memberi saya, nih, Bang Odi, statusnya si Oli. Ya, ada gambarnya Oli, ada tulisan, ada kalimat, dua kata, kemana kita, gitu ya. Nah, itu juga yang membuat jadi pertanyaan buat Mbak Agustin, maksudnya apa sih, nih, kayak gini, gitu ya. Ada gambar dia, seolah-olah mau terbang atau kemana, ada dua kata, kemana kita, gitu. Jadi, artinya bahwa memang dari tembak Oli sudah dihubungi, dan kami nggak pada hari Senin kemarin datang kembali. Sebelum menghilang, diketahui Oli sempat mengadakan pertemuan dengan para korban di kediamannya Daniyati di bilangan Kemang, Jakarta Selatan. Menurut ketua RT setempat yang turut menyaksikan peristiwa tersebut, itulah momen terakhir kalinya Oli terlihat di kediaman Sang Ibunda. Bahkan setelah permasalahan putrinya ramai menjadi pemberitaan, Nia pun turut menghilang. Gerabat dekat Nia juga mengaku, cukup lama tidak bertemu dengan sosoknya. Lantas benarkah, baik Oli maupun Nia tidak memberitahukan siapapun terkait kepergian atau kepindahannya. Sudah cukup lama sih, nggak ada kegiatan di rumah beliau. Ada beberapa yang waktu itu datang ke saya, yang minta izin untuk mau bertemu sama pihak Ibu Olivia. Waktu di awal PPKM, ada yang datang dan ada Ibu Olivia-nya, dan mereka ngobrol baik-baik sih. Karena mungkin terlalu rame pada saat itu awal PPKM ya, jadi ada beberapa orang yang saya tegur untuk tidak berbondong rame-rame begitu. Saya pikir kan tadinya ya teman-temannya lah seperti biasa lah kalau misalnya bertamu. Lihat Ibu Olivia itu terakhir ya pada saat awal-awal PPKM itu. Waktu itu saya ada, datang terus mencari terus ke tempat saya, menanyakan dan saya hanya memberitahu karena udah lama di rumah. Kebetulan rumah ibunya ya, jadi ya saya bilang nggak ada orang sama sekali gitu loh, udah lama gitu. Nggak ada isinya gitu loh, mungkin ada yang menjaga seperti itu. Tidak sama sekali, kalau ibunya sih saya rasa nggak, mungkin di situ ya tinggalnya tadinya, tapi nggak ada laporan mau pindah atau mau pergi. Pertamanan kita udah cukup lama ya, dari mungkin dia 20 tahun yang lalu sampai sekarang hubungan baik terus-dekat terus sama Nia Daniyati. Karena dia orangnya baik dan pandai bergaul, masih apapun orang menyenangkan sama dia. Kemarin ada telepon-teleponan juga, tapi saya nggak ketemu. Sebelumnya mampu tiap hari kita ketemu. Jadi rumah temen lah ya, jadi selalu ketemu. Tapi setelah itu nggak ada, ada jarang, apalagi Nia mungkin sibuk juga. Nia sendiri sama anaknya ya, sama sosok-sodaranya, mungkin ada juga di rumah kakak, sama kakak-kakaknya. Karena dia orangnya suka kumpulin soal keluarga. Kalau mau OI, kalau rasa nggak, karena OI udah tinggal sendiri ya. Doain aja yang terbaik, semoga Nia kuat, nambah sabar. Ini bukan satu ujian anugerah dari Tuhan, tambah Nia lebih kuat lagi, tambah semoga masalahnya biar cepat selesai. Kita doa yang baik-baik aja, karena semoga sahabat, sebagai teman, kita mendukungnya yang baik-baik. Semoga Tuhan membukakan jalan yang baik buat Nia. Di saat OI menghilang bak di telan bumi, benarkah Agustin sebagai korban akan tetap bersikeras untuk menempuh jalur hukum? Atau justru tetap membuka jalur untuk mediasi, guna mengembalikan uang para korban yang dibebani pada dirinya? Pemirsa, pastikan tetap di Intense Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo saya Jiko Jeriko, saksikan terus Intense Investigasi yang tayang tiga kali sehari, Senin sampai Sabtu, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jerit hati Agustin tidak terbendung saat menerima kenyataan pahit, bahwa muridnya sendiri tega melakukan hal ini terhadap dirinya. Air matanya pun juga pecah saat mengingat betapa hancur hatinya akan perbuatan OI, bahkan sampai membuatnya stres hingga jatuh sakit. Tidak ada sedikitpun rasa curiga di hatinya, lantaran semasa sekolah dulu hubungan dirinya dengan OI terjalin begitu dekat. Ingin segera menemukan titik terang, kemarin pihak kuasa hukum Agustin kembali mendatangi Polda Metro Jaya dengan tujuan meminta kepolisian untuk secara serius menangani kasus yang menyeret korban, yang kabarnya berjumlah ratusan orang. Lantas, benarkah Agustin tetap bersih keras untuk memenjarakan OI kebalik jeruji besi? Sakit hati saya sudah luar biasa, sakit hatinya saya juga malu dengan keluarga, bahkan keluarga-keluarga saya yang di daerah, ya kan? Ya, karena biar bagaimanapun saya yang memperkenalkan dengan OI, jadi rasa tanggiat ya malu, ya sedih, ya stres. Saya bahkan mungkin sampai sakit-sakit karena stres seperti ini. Di hati ini, nggak percaya gitu loh, kok ada seorang murid yang tega seperti ini sama gurunya. Selama ini, saya tuh sangat dekat sekali dengan dia. Tidak pernah ada permasaan apapun, ya. Karena kebetulan dia juga, saya kebun-bun guru olahraga, dia dulu ikut ice school basket, saya pembina ice schoolnya juga. Hari ini kami datang ke Polda-Polda Jaya, itu berikatan kami meminta, pertama, minta atensi dari Kapolda, yang kedua juga kami ingin mendapatkan unit mana yang menangani perkara ini. Dan kami bersaja dapat informasi bahwa perkara ini ditangani oleh unit KAMNEC, 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 KAMNEC Negara gitu ya. Dianggapnya bahwa ini perkara yang serius terhadap rencana laporkan baik, monggo silahkan, gitu ya. Karena memang yang jelas perkara ini murni adanya uang korban kepada Oli. Jadi buat kami, selesaikanlah ya dengan baik, dengan jantan ya, dengan apa namanya, dengan sungguh-sungguh bahwa benar ada uang sudah terima oleh Oli. Kalau memang Oli merasa bahwa cuma 16 orang yang diminta, kenapa dia bikin kuitansi 205 orang? Kenapa dibikin SK Bodong 205 orang? Kan gitu, jangan dong duit yang mau terima, pas ada laporan dia buang badan, nggak baiklah kayak gitu. Berarti nggak bener ya, Bemaat? Katanya selebihnya itu adalah murni kelakuannya Bu Agustin? Tidak ada, jahat sekali tuh Oli kalau kayak gitu ya. Bu Agustin bahkan dia nutupin. Akibat permasalahan ini tidak hanya dilanda stres hingga jatuh sakit, Agustin bahkan rela merogoh kocek untuk mengganti kerugian para korban. Padahal sebelumnya, ia pun sempat dituding menerima suap oleh pihak Oli. Namun kini berbalik, kuasa hukumnya justru menuding jika Farhad Abbas telah melanggar kode etik. Menurut mereka, Farhad sempat menghubungi Agustin untuk mengorek lebih lanjut latar belakang permasalahan yang menyeret nama Oli tersebut. Terlebih lagi hingga kini belum jelas siapakah kuasa hukum yang ditunjuk oleh Oli untuk mendampinginya. Katanya ada pengembalian-pengembalian uang sudah ada. Agustin juga katanya menyerima uang banyak juga, bukti transfer sudah diperlihatkan juga. Dia merasa dia dirugikan keluarganya. Tapi Oli merasa Agustin dapat bagian dan Agustin bagian mencari gitu. Dia hanya terima beres. Pertanyaan saya sama Agustin adalah, Kamu ngumpulin 216 orang itu apa? Apa keuntungannya? Kira-kira begitu kan? Setidak mau jawab, tapi akan dijawab dengan bukti saja. Farhad Abbas itu mengotak Ibu Agustin. Tujuannya? Dia pertama ngomongin bahwa saya mau bantu Ibu Agustin. Tapi ujung-ujungnya adalah dia cari tahu tentang mata belakang perkara ini. Nah, akhirnya saya bilang ke Bu Agustin, Bu, etiknya adalah Farhad gak bisa langsung hubungi Ibu. Dia menghubungi saya selalu kuasa hukum gitu kan. Dan saya ingatin Bu Agustin, lain kali kalau ada orang yang ngaku-ngaku sebagai kuasa dari Oli, mohon jangan tanggapi. Karena kita masih belum jelas ya, siapa kuasa hukum dari Oli. Kalau saya belum tahu ya pengacara Oli sebenarnya siapa yang ditunjuk, saya juga belum paham. Belum tahu siapa. Yang kemarin yang memberi statement saya lihat ada di salah satu media, itu adalah, kalau gak salah sih pengacaranya Buni ya, Ernest Rarian itu, yang saya tahu. Yaitu yang dia sampaikan bahwa, kalau bisa ya kalau memang itu mau mediasi dan jalur ke keluarga. Katanya kan waktu itu mau jumpa pers ya, tapi kan sampai sekarang belum. Apa yang dilakukan Oli tidak pelak, diduga mencoreng nama instansi negara, karena terlibat pemasuan dokumen negara. Lantas, seserius apakah permasalahan ini, menurut pihak Agustin. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Rizky Aditya, saksikan Intens Senin sampai Sabtu, tiga kali sehari. Thank you. Terkait permasalahannya dengan Oli, secara belak-belakan Agustin mengungkap, bahwa sejumlah keluarga besarnya turut menjadi korban. Mulai dari anak, sepupu, hingga keponakan termakan janji untuk bisa masuk CPNS. Dalam modusnya, Oli kabarnya diduga sampai membuat SK CPNS palsu, demi meyakinkan para korbannya. Lantas benarkah, pihak BKN sendiri sudah memastikan, bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh Oli dan suaminya, adalah fiktif, alias palsu. Seperti apa kronologi dugaan penipuan yang dilakukan oleh Oli, hingga membuat Agustin menjadi korban? Kami sudah datang ke BKN, coba surat tunjukin ya. Kami minta klifikasi pada BKN, dan BKN sudah membuat stempel, stempel bahwa, gini, bahwa SK yang dibuat oleh Oli dan Raf, itu godong. Ya, godong ya. Artinya bahwa jelas-jelas adanya pemalasuhan surat yang dilakukan oleh mereka. Kalau memang ini merugikan pihak BKN, mereka akan melakukan upaya hukum terhadap mereka berdua. Tapi yang jelas, orang yang menyuap juga harus dikenai juga. Karena tujuan mereka adalah ingin jadi punggung negeri, untuk berbayar, dan mereka sudah bayar kan. Nah, sekarang mereka akui itu menyuap atau apa? Untuk pelatihan atau untuk? Kalau mereka untuk menyuap, kena. Kalau untuk pelatihan ya tinggal buat perdata aja. Makanya lain kali diperjanjian dengan orang harus lihat, hartamu apa? Bisa nggak kamu kembalikan apabila gagal? Kalau orang yang bilang, saya siap mengembalikan, saya siap mengganti rugi ya, oke, ada asetnya ada. Itu masih positif ya. Tapi kalau yang nggak ada sama sekali, apalagi baru kenal, tiba-tiba kita mulai uang, nggak ada jaminan ya, susah. Mereka ini tidak mengerti, bahwa mereka menyuap, mereka melaporkan gitu. Ini kan namanya kejahatan. Kayak orang menjudi. Menjudi ini hasilnya, saya ditipu uang dari hasil judi, gimana mau melaporkan? Sama-sama uang dari hasil kejahatan dan judi dilarang. Saya terbuai dengan kalimat dia, sepertinya, Bu, saya alhamdulillah sekarang sudah sukses. Ya kan, saya sudah menjadi direktur utama di KJB Berau, Kalibate Batu Barak. Dan notabene, itu kan isinya pejabat lah pastinya ya, orang-orang terpenting lah, seperti itu. Dan dia tawarkan, pada saat itu, dia menawarkan BUMO, CPNS nggak, jalur pengganti prestasi. Apa maksudnya? Itu kan saya belum paham. Jadi, jalur pengganti prestasi ini, sebenarnya mereka yang kita gantikan itu, ada yang karena meninggal, ada yang karena mungkin narkoba, gitu kan. Jadi, dia sebenarnya udah CPNS gitu loh. Jadi, oleh karena itu, kita nggak pakai tes gitu. Jadi, menggantikan. Seperti itu. Terus, saya sampaikan, ini benar, seribu persen, Bu. saya sudah bawa orang itu sudah 4 tahun. Ya, saya tambah yakin dong, seperti itu. Apalagi, keluarnya dari seorang murid sendiri, gitu lah kan. Karena nggak ada pikiran sedikit pun di hati ini. Misalnya, OI itu, akan ya, berbohong sama gurunya. Atau apalagi menipu, nggak ada sama sekali, jauh itu dari pikiran saya. Jika terbukti benar, OI dan suaminya melakukan tindakan seperti saat ini yang santer ditudukan. Terdapat indikasi, bahwa mereka diduga telah mencoreng nama salah satu instansi pemerintahan. Menurut pihak Agustin pun, permasalahan tersebut merupakan hal yang serius, karena tidak hanya melakukan penipuan terhadap korban, OI dan suami juga memasukkan dokumen milik negara. Lantas, seperti apa langkah terbaik menurut pihak Agustin terkait penyelesaian terhadap kasus ini? Waktu kami buat laporan, gitu kan, kan ditanya, Bang, berapa jumlah orangnya? Ada 255 orang. Apakah semuanya? Kami tanya gitu. Nggak, cukup perwakilan aja. Ya, sehingga waktu itu yang bikin laporan adalah 6 orang. Satu lapor, dan lima saksi cukup. Dan waktu itu, dari pihak polisi, bilang, kemungkinan akan buat saat gas. Langkah selanjutnya adalah, kami akan minta kepada Kapolda, agar pekara ini jadi atensi, ya, mengingat orang yang banyak, ya, melibatkan artis, gitu, dan kemudian juga, orang-orang yang dikuatan ini adalah orang susah, gitu kan, dan juga adanya, dugaan pemasuhan, surat, tambang garuda dengan lembaganya. Ini yang kami minta untuk segera diperhatikan, dan tindakan yutbahaya nih. Berarti ini bakal penangkan pasal berapa? Pasal penipuan, penggelapan, dan memasukkan surat. Saran saya buat OI, hadapi saja, bongkarnya semua, siapa yang membayar itu? Biar sama-sama dihukum saja. Boleh saat ini kalian mengatakan, kalian dirugikan. Tapi seandainya, kalian berhasil lolos dengan cara-cara tidak benar, menyuap, berarti kalian merugikan negara. Dan itu merupakan kejahatan tindak pidana korupsi. Catat ya, catat itu. Kalau lawyernya kemarin mempermalukan dengan cara-cara seperti itu, berarti, dia mengakui bahwa, mereka menyuap. Bukan mereka dibodoh-bodohin. Hanya, yang namanya korupsi, itu bodoh. Itu yang perbuatan bodoh. Harusnya kalian takut ketahuan, ini terekspos. Harapan saya tentunya, ya, tolong kepada OI dan keluarga, selesaikan ini dengan cara baik-baik, dengan cara kekeluargaan. Karena ibu pun tidak ada sedikit pun, mau ibu-ibu-ibu tidak ada. Kita membuka lebar untuk mediasi. Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi, setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Terima kasih telah menonton!